Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsih menyalurkan bantuan air bersih untuk keluarga Desa Jogomulyo Kecamatan Buayan, Sabtu 23 September 2023. Sebanyak 3 tenggi dengan kapasitas masing-masing 4.000 liter atau total 12.000 liter disalurkan untuk memenuhi kebutuhan masak dan minum. Wakil Bupati menyampaikan bantuan air bersih disalurkan karena Desa Jogomulyo yang berada di dataran tinggi selalu mengalami kekeringan saat musim kemarau tiba. Rista berharap bantuan air bersih ini dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan masak dan minum. Rista juga berpesan kepada masyarakat untuk hemat air mengingat musim kemarau diprediksi terjadi hingga akhir bulan Oktober. Saya berharap roping air ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat Desa Jogomulyo. Karena apa? Air ini sudah benar-benar diusahakan menggunakan air rangka yang berbiaya untuk akomodasi, untuk BBM. Sehingga untuk sampai di sini juga perlu kerja kelas. Ketua Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Kebumen, Haryono Wahyudi, menjelaskan hingga per tanggal 22 September 2023, BPBD Kabupaten Kebumen telah mendistribusikan bantuan air bersih sebanyak 680 tanki atau 889.000 liter untuk 30 desa di sebelas kecamatan dengan jumlah penerima 9.957 kepala keluarga atau 32.078 jiwa. Untuk memenuhi permintaan air bersih, pihaknya bekerja sama dengan PDAM Kebumen sehingga air bersih yang disalurkan memenuhi baku mutu yang baik. Bantuan diberikan untuk memenuhi kebutuhan air bersih 7 liter air per orang per hari. Jadi pada hari ini akan kita dropping 3 tanki dengan kapasitas 4.000 liter. Jadi kita total 12.000 liter atau 12 kibik. Dan kita harapkan ini bisa banget bermanfaat. Memang ada ketentuan bahwa terkait dengan jatah itu perhitungannya adalah 7 liter per orang per hari. Jadi jumlah orang yang terdampak, jumlah jiwanya, kalikan 7 liter, berapa ketemunya, nanti kita hitung satu tanki itu bisa untuk berapa hari, nanti akan kita ulangi lagi sampai sudah kembali lagi atau pulih kesediaan air di Joko Mulyo. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga melihat langsung pemasangan tiang listrik di desa Joko Mulyo. Pemasangan dari PLN unit layanan pelanggan gombong ini agar masyarakat mudah dalam mendapatkan listrik. Pasalnya di desa Joko Mulyo masih ada beberapa wilayah yang belum terjangkau listrik. Di samping kita juga memberikan drop-in air di Joko Mulyo, hari ini kita juga menunjukkan terkait dengan pemasangan tiang listrik oleh PLN ke daerah yang memang waktu itu belum terjangkau. Ada sebagian yang menyalur atau mengambil listrik tetangga itu sangat berbahaya. Nah, dengan adanya tiang listrik yang didekatkan kepada sekelompok masyarakat di ujung desa Joko Mulyo ini, harapannya masing-masing sudah pasang sendiri, sehingga mempunyai metelan sendiri dan lebih aman. Nanti kalau yang tidak mampu pasang, dari PLN juga ada subsidi untuk pemasangan gratis, tapi tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pada kesempatan ini juga dilakukan tinjauan lokasi pemasangan lampu penerangan jalan umum atau LPJU di desa tersebut. Dari Buayan Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.